Oke teman-teman, kita akan melakukan isi ulang kertas untuk label harga Kenko 5500 Bagian atas ini adalah tempat kertasnya, kemudian bagian bawah di sini adalah tempat keluarnya stiker Yang sudah di-in Sama-sama kita luruskan kertasnya untuk mengundahkan pengisian Setelah diluruskan, langsung masukkan kertas dari bagian atas Sampai dia tembus ke bawah Untuk lebih mudah melakukannya, kita harus meluruskan kertasnya terlebih dahulu Nah ini sudah logok ke bawah Kemudian kita tempatkan label harga di atas Kita tutup Kita tutup bagian yang kecil ini dulu Kemudian lanjut ke bagian yang besar Tarik sedikit untuk memastikan kertasnya akan keluar sebesar Sampai dilakukan Nah ini sudah siap digunakan Nah ini kita misalnya label 5000 Kita pencet Ini langsung keluar Sekian video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa bagikan kalau video ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya